Halo semuanya, nama saya Yori Narpati dan saya adalah freelance konsep artis dan ilustrator dari Indonesia. Dan pada hari ini saya akan menunjukkan beberapa tips dan triks yang saya pakai untuk membuat ilustrasi seperti ini di Adobe Photoshop. Jadi saya sudah pakai Adobe Photoshop itu sejak 10 tahun yang lalu. Itu adalah program pertama yang saya pakai pada saat saya mulai belajar dan sampai sekarang masih menjadi program utama yang saya pakai untuk pekerjaan saya. Saya rasa user interface itu cukup mudah untuk dimengerti, penataan programnya juga sangat mudah untuk dipelajari jika Anda belum pernah pakai produk-produk Adobe sebelumnya, nggak usah gitu khawatir. Salah satu keunggulan lainnya dari pakai Adobe Photoshop adalah Photoshop itu bisa bekerja sama dengan baik dengan produk-produk Adobe lainnya seperti After Effects untuk compositing dan juga Adobe Premiere untuk mengedit video. Jadi sekarang saya akan menunjukkan beberapa basic tips yang saya pakai untuk membuat ilustrasi seperti ini dengan lebih efisien di Adobe Photoshop. Yuk kita mulai! Jadi tip pertama yang saya ingin beritahu adalah cara membuat garis pembantu untuk gambar perspektif. Ini adalah alat yang sangat sederhana tapi sangat berguna saat kamu mau buat gambar perspektif. Jadi pertama, kamu klik di toolbar dan pilih alat polygon. Lalu naik ke atas sini dan pastikan untuk pilih shape. Ganti ini ke no fill dan garis satu poin saja. Setelah itu ke opsi path dan pastikan untuk pilih bintang. Indent sides-nya 99%, ini cukup penting. Lalu ke sides dan masukkan angka 100%. Setelah selesai, bisa buat layer baru dan tinggal klik, lalu tarik. Jadi seperti yang Anda bisa lihat, ini membuat saya bisa menggambar di perspektif yang benar dengan lebih mudah dengan memakai garis-garis pembantu ini. Teknik yang sama juga bisa diaplikasikan dengan two-point perspektif dan three-point perspektif juga. Kamu bisa saja langsung gambar bebas, freehand, dan mungkin cukup rata garisnya. Tapi biasanya agak susah untuk selalu sempurna. Jadi biasanya saya tekan tombol shift di keyboard sambil menggambar. Nah ini bisa gambar ke arah mana saja dan pasti akan otomatis membuat garis yang sempurna. Cara lain adalah dengan mengklik di satu tempat, lalu tekan shift, dan klik lagi di tempat lain. Maka akan secara otomatis membuat garis sempurna seperti ini. Setelah itu tinggal diisi dengan warna. Cara lain untuk memblok warna di Photoshop itu dengan memakai laso tool. Laso tool yang saya pakai itu adalah poligonal laso tool. Dan seperti yang Anda bisa lihat di video timelapse ini, bisa membuat saya menggambar dengan lebih efisien dan lebih cepat. Jadi kalau mau shading cepat di gambar ini, setelah saya pilih warna dan ukuran brush yang saya mau, saya bisa secara cepat membuat garis yang besar, menggambar dengan besar, dan secara otomatis akan di dalam bentuk ini. Jadi yang mau kamu lakukan itu adalah pastikan simbol di sebelah kanan di dalam tab layer ini di klik. Satu lagi yang mau saya tunjukkan adalah cara untuk membuat clipping mask. Jadi seperti yang kamu bisa lihat, saya sudah buat beberapa highlight, tapi semuanya di luar dari bentuk ini. Jadi sekarang saya bisa tekan tombol alt di keyboard, dan di hover di atas antara layer dan folder di bawahnya yang saya mau klip. Setelah saya lakukan itu, seperti yang bisa dilihat di bawah, bisa ditumpuk juga. Dan kalian bisa lihat bahwa highlightnya itu ada di dalam bentuknya. Jadi sekarang saya akan pilih alat lasso dan membuat bentuk daun yang simpel. Setelah saya selesai lakukan itu, saya akan isi dengan warna hitam. Sangat penting di sini untuk pakai warna hitam. Pilih bentuknya dan ke menu edit, lalu define brush preset. Kamu bisa beri nama jika mau juga. Setelah selesai lakukan itu, saya akan ke brush setting dan ke brush tip shape untuk menambah spacing. Cek scattering, shape dynamics, dan pastikan untuk ganti kontrolnya ke pan pressure. Kamu bisa ganti lagi selagi kamu tes dan lihat kira-kira efek apa yang kamu inginkan. Ini semua tergantung dari gambar yang kamu sedang buat. Dalam hal ini, saya sedang mau buat the daunan, kayak seperti the daunan yang agak berantakan, jadi itu yang saya sedang buat di sini. Saya terus tes lagi sambil mengerjakan sampai saya sudah suka sama tampilannya. Dan jangan lupa juga bisa untuk putar X dan Y jitter-nya. Dan juga mencek color dynamics karena itu sangat membantu untuk membuat menjadi lebih dynamic. Jika saya sudah suka dengan hasilnya, maka saya akan tambahkan ke dalam gambar. Jadi contohnya, saya mau buramkan gambar di belakang ini. Jadi saya akan duplikat dan biasanya saya punya copy dari layer ini. Ini adalah versi merge dari gambar yang belakang tadi itu. Setelah itu, saya akan ke filter, lalu blur. Biasanya sering saya pakai gaussian blur atau motion blur. Saya akan pakai motion blur untuk gambar yang ini. Kamu bisa ganti sudutnya dan biasanya saya hanya pakai sedikit saja supaya kelihatan gambarnya itu lebih dalam dan ada depth-nya. Setelah saya sudah suka, saya bisa klik OK. Salah satu lagi yang saya suka lakukan itu adalah menambah noise. Untuk hanya menambah sedikit tekstur dalam gambar saya. Jadi yang saya lakukan itu, saya buat layer baru dan diisi dengan warna abu-abu. Lalu ke filter dan noise. Lalu add noise. Kamu bisa cek atau tidak cek box ini. Tergantung dari apa yang kamu mau. Tapi saya ingin untuk noise-nya ini hitam putih. Jadi saya akan cek box ini. Kamu bisa ganti jumlah noise yang kamu mau. Dan saya biasanya mau ini untuk terlihat cukup halus. Biasanya saya hanya pakai sedikit saja. Dan kalau sudah puas dengan tampilannya, bisa diklik OK. Kamu bisa ganti layer blending mode di sebelah kanan ini. Saya cari yang paling cocok yang mana. Dengan gambar ini menurut saya paling cocok dengan divide. Maka saya akan pilih yang itu. Lalu ke alat penghapus, ke eraser. Dan hapus bagian yang saya tidak suka dan saya tidak mau di gambar ini. Jadi itu akhir dari videonya. Semoga tips-tipsnya cukup bermanfaat untuk kalian. Dan semoga kalian coba di proyek-proyek kalian masing-masing. Dan terima kasih banyak sudah menonton videonya. Sampai jumpa lagi. Bye! Sampai jumpa lagi.